Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat smart friends, sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian disana pada dalam mood ya Udah gak stabil dan berantakan banget begitu Tenang aja nih sahabat Smart friends karena sekarang IT Fiktif kembali update app and smart friends Terjumpa dan berantakan stabil agar jaringan kalian disana kembali full speed dan normal jaya Biar tidak penyaliber men, langsung aja bagi kalian yang baru mampu di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman Oke langsung aja Di bagian jaringan data brother kalian tekan lama men Nah disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN nya Oke yang paling bawah teman-teman disitu ada baca nama titik access atau APN kalian tekan Dan Yo 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 Mantap banget jadi APN smart friend Tercepat dan berantakan stabil berhasil perbarui Tolong diperhatikan baik-baik teman-teman Di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini Smart friend update ya Kemudian untuk di bagian APN nya disini lagi-lagi wajib samakan yaitu UMTS Ini sudah berhasil diperbaharui dari APN sebelumnya sahabat smart friend Ada rekan-rekan kita yang nanya Bang ini sepertinya sudah di bang kemarin-kemarinnya begitu kan Teman-teman dan Mimin jelaskan ketika APN itu di update tidak semua item Yang terdapat di dalamnya itu dirubah tidak main Artinya ada beberapa item yang tidak dirubah Sedangkan di item-item yang lain akan mengalami pembaruan Contohnya di bagian kolom ini tidak sembarangan dirubah Karena fatal banget begitu ya Atau vital jadi gak sembarangan dirubah begitu teman-teman Kemudian untuk di bagian proksinya kosongin aja Aport nya kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Nah untuk di bagian servernya men Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 209.244.0.3 Perlu di informasikan ya apabila ada APN yang udah spayet Maka segera hubungi pihak Mimin ya Agar nanti di update oleh Mimin teman-teman Kalau udah spayet Tanda-tandanya tuh biasanya speednya udah kerasa down Udah lemot Tapi tidak semua daerah waktunya sama tidak Ada sebagian daerah yang masih lancar Sedangkan di daerah yang lain terkadang itu sudah mulai lemot Jadi apabila di TKP kalian Atau wilayah kalian sudah mulai down Sudah mulai lemot teman-teman Maka segera dibuang aja ya APN itu dan langsung ganti dengan APN yang baru saja di update Kemudian untuk di bagian MMSC nya disini Lagi-lagi wajib samakan Yaitu KTP.2 Garis mereng 2 MMSC Titik 2 10021 Garis mereng MMSC Kemudian untuk di bagian proksi MMSC nya men Disini lagi-lagi wajib samakan ya Yaitu 165.22.6.190 Ini sudah didesain khusus oleh ITVT bagi kalian pengguna kartu SmartFan Dimana SmartFan kalian dalam beberapa waktu balak-alak ini sudah mulai kayak dajal gitu ya Kemudian untuk di bagian APN MMSC nya teman-teman silahkan disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 80 seperti ini Kemudian untuk di bagian MMSC nya teman-teman disini biarkan aja Tidak boleh di Opera Capric ya Karena disitu sudah ada secara otomatis Apalagi di bagian MMSC disini juga lebih rentan Tidak boleh ada perubahan Jadi meskipun tidak sama Tolong jangan sampai dirubah Takut datanya tidak muncul teman-teman Dan untuk di bagian Jenis autentikasinya kalian pilih yang paling bawah pub atau cap seperti ini Brother Dan untuk di bagian jenis HPnya disini Mimin menggunakan 3 item Ada Default, MMS, dan Shuffle Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual dan dibisa dengan tanda koma tanpa spasi Contohnya ada di layar itu Kemudian untuk di bagian protokol APN nya kalian kunci dari PV4 teman-teman seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci dari PV4 seperti ini Oke langsung aja kita akan selesai di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget jadi APN Shuffle Rain Tercepat dan pening stabil berhasil diperbarui Teman-teman langsung aja kita hidupkan data Dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini Oke Salah smart friend Wow Gila teman-teman ya Bisa kalian perhatikan Baik-baik Untuk di bagian download nya disini tembus Di angka 47,9 MBPS Cuk Aduh ini sungguh luar biasa sekali ya teman-teman Sedangkan untuk di bagian upload nya disini bermain di angka 24,9 MBPS Dan APN nya bermain di angka Berapa nih 13 MS ya Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan membantu Jangan lupa teman-teman silahkan share ke media sosial kalian masing-masing disana Agar channel ITVT dapat membantu banyak orang Oke semoga bermanfaat Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax